inilah salah satu teknik ketika tanam kacang panjang lalu agar buahnya lebat baru beberapa satu minggu atau dua minggu maka ploning saja dibawa bertujuan agar tunasnya itu bisa bercabang dua ataupun tiga setelah dia mulai berbuah maka jangan sampai tanaman tersebut menjalar terus-menerus harus dilakukan ploning bertujuan ya intinya dia akan berfokus pada buah saja tidak berfokus kepada tanamannya inilah motor bebek trail yang akan menemani pada perkebunan sawit anda yang pertama itu darinya honda namanya honda xrm f1 harganya sekitar 20 jutaan rupiah lalu yang kedua darinya susuki namanya susuki raider cross cover harganya agak murah dikit sekitar 19 jutaan rupiah dan yang agak mahal adalah dari yamaha dan namanya yamaha pg harganya sekitar 28 jutaan rupiah karena wajat yamaha mungkin bisa dibilang naik daun karena batangnya itu agak tidak kropos kalau honda kemarin kan banyak yang kropos gimana menurut kalian kebanyakannya tanaman cabai kalau sudah berumur 1 tahun lebih banyak tidak produksi lagi untuk itu maka pangkas saja hingga sampai bawah biar nantinya dia akan bertunas ulang kembali lalu rawat seperti semula dan nanti hasilnya juga lumayan seperti halnya ya memangkas itu ploning ulang dan tumbuhannya pun mungkin lebih hemat kalian ketimbang nanam ulang gimana menurut kalian ide petani dan teknologi semakin tinggi untuk membuat durian bisa berbuah sepanjang tahun maka diberikan pipanisasi bertujuan untuk mengatur bahwasannya tumbuhan tersebut mendapatkan perairan yang cukup dan nutrisi yang cukup jadi tidak ada istilah berbuah itu stop jadi ya intinya maka tiap tahun sepanjang tahun lah intinya kalian bisa panen mulai kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik bukti support kalian tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya